Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info Jatibulak dimanapun berada Saat ini Chandra ingin memberikan informasi kepada anda Tentang seberapa jauh persiapan atau mungkin perkembangan Dari penggalangan dana kemanusiaan untuk Palestine di kampung Jatibulak ini Baik, seperti apa ceritanya Atau mungkin seperti apa kegiatan para pemuda disini Atau para kru Silahkan kita lihat dulu ya Dan kurang lebih pukul 5 sore tadi Dari pihak ACT atau Aksi Cepat Anggap Kabupaten Bekasi Hadir ke kampung Jatibulak untuk memberikan Atau mungkin untuk mengirimkan spanduk atau mungkin 3 spanduk Dan nanti kita akan coba wawancara Ya Pak Budi selaku staff program dari Aksi Cepat Anggap Kabupaten Bekasi Info Jatibulak dimanapun berada Chandra saat ini di depan Bapak Budi ya Dari ACT Yang hari ini kebetulan pulang kerja langsung hadir ke Kamu Jatibulak atau mungkin ke base campnya Info Jatibulak Langsung aja kita tanya-tanya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam, terima kasih banyak Dengan Bang Chandra ya Iya bener ya Pak mau tanya nih Ini Bapak baru pulang dari ACT Yang langsung hadir ke sini Ini udah berada di setengah nama nih Bapak ya Kurang lebih ya Bapak ya Iya ya Alhamdulillah berkesempatan juga Berkenalan dengan Bang Chandra Pak RT Dan teman-teman dari Jatibulak Alhamdulillah tadi kita ke pecatakan dulu Untuk mengambil secetakannya Dan mendistribusikan ke teman-teman Jatibulak Untuk bisa segera Menginformasikan kepada masyarakat Bahwa teman-teman kita Saudara kita di Palestina Yang sedang butuh bantuan dari kita ya Untuk warga Indonesia Men-support warga Palestina Untuk meraih kembali Tanahnya Atau wilayahnya dari jajahan Israel Oh gitu Pak mau tanya nih Pak Mungkin ada masyarakat yang belum tahu nih ACT itu apa sih Pak? Oh iya ACT adalah Bahwa kepanjangannya Aksi Cepat Tanggap Berdiri Akses Tsunami Aceh Dan Alhamdulillah lebih dari 40 akses negara yang Sedang kita Bantu atau support Oh gitu Nah mau tanya dikit Pak Kalau untuk hubungan dengan Mungkin Malestir Atau mungkin dengan rumah sakit Indonesia Yang ada di Gaza Atau mungkin dengan kapal kemanusiaan ACT atau apa itu Boleh diceritakan sedikit Pak? Ya baik Secara resmi Dari Aksi Cepat Tanggap Sudah mempunyai cabang Di Gaza Dan Alhamdulillah Sudah disesmikan Februari kemarin 2021 Dan memang Atau bisa dibahasakan Satu-satunya lembaga Yang punya cabang resmi Di wilayah Palestine Atau di wilayah Gaza Dan Alhamdulillah Program-program yang sudah masuk ke sana Ada sister family Yaitu mempersaudarakan Untuk warga Palestina Dan keluarga di Indonesia Bisa saling membantu Kemudian juga Sumur Wakaf Humanity Foodtrap Dan Fasilitas Dasar ya Kebutuhan Air Dan makan Untuk warga Palestina Ya untuk Pak Budi sendiri Udah Pernah ke Palestine Atau mungkin ke Yang terjauh Tugasnya kemana nih? Untuk Pak Budi sendiri pribadi nih? Baik Kalau untuk saya Di Baru 2019 Eh 2020 ini Untuk di ACT Baru bergabung di ACT ya Berarti ya Oke Dan memang Belum Belum Pernah bertugas Untuk selain di wilayah Kabupaten Bekasi Oh gitu Nah ini Kalau boleh tahu Mungkin masyarakat juga pengen tahu nih Lokasi atau kantor dari ACT Kabupaten Bekasi dimana nih Pak? Ya saat ini berkantor di Tambun Business Pub C21 Tambun Business Pub Tambun Business Pub Dekat Matlin Tambun Oh gitu Alhamdulillah Sudah Dari bulan November 2020 Berdiri di sana Oh gitu Kalau boleh tahu Untuk karyawan Di ACT Kabupaten Bekasi Ada berapa orang nih? Ada 7 orang 7 orang ya? Wah luar biasa Untuk program terbaru apa nih Pak? Ya saat ini Kita sedang fokus Di program Palestina Dan termasuk juga Dalam program Ada pengadaan ambulan Di Palestina Yang berasal dari Warga Atau Penduduk di Kabupaten Bekasi Sedang diitiarkan Ya saat ini sudah ada Dari Padang Ambulan Yang sudah berdiri Dan Lalu lalang di wilayah Gaza Itu dari Padang Atau wilayah Kota Padang Ya kemarin kan Di awal-awal kita kan Memang ada Diskusi Pak ya Di pos Ronda Ingin ada Pengalangan dana untuk Palestine Nah kemudian kita mencoba Untuk mencari Instagramnya Asitnya dulu nih Nah disitu Kebetulan ada Kontak ya Kontak WA Dari Bak Dita Waktu itu gak masalah ya Nah itu Antisias dari Asitnya sendiri Kalau misalkan nih Anda masyarakat ingin menyumbang Seperti apa nih Pak? Ya baik Kemarin berkomunikasi Dengan Mbak Dita Memang berlaku Marko Marketing Communication Ya Jadi Bantuan yang diberikan Ke warga Palestina Lebih baik dalam bentuk dana Karena bisa kita kirimkan Untuk ke cabang di Gaza Dan dibelikan logistik Kebutuhan logistik Berupa pangan Atau kebutuhan dasar Untuk warga Palestina Yang saat ini Memang sedang membutuhkan Untuk Men-support Warga Disana Oh gitu Pak Rencananya Atau mungkin Boleh gak sih Inho Jati Bulang Suatu ketika hadir ke kantor Dari ACT Silahkan Untuk melihat-lihat Atau mungkin untuk Liputan disana Pak? Boleh silahkan Oke semoga nanti Kita kerjasamanya Tidak hanya disini aja Tapi mungkin Kedepannya bisa kerjasama dengan Lebih baik lagi ya Pak? Baik Terima kasih Pak Budi ya Sama-sama Assalamualaikum Pak Budi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikum warahmatullahi Ini rumah-rumahnya seperti Rada ngatuk nih Pak? Iya Ngatuk lumayan Semalam kita Habis desain Desain bendera Palestine Yang ditempel di Cardus Desain buat pita Stikker Dan Atribut lainnya Untuk keperluan Pengalangan donasi Luar biasa ya Berarti Mungkin Apa ya Pengalangan dana belum dimulai ya Tapi Bapak udah menyumbang tenaga Pak ya Iya Dan pemikiran Pak ya Oke luar biasa Pak, ini sudah berapa persen persiapannya, Pak? Alhamdulillah sudah sekitar 85 persen. Jadi tadi juga ada teman-teman dari ACT memberikan banner kegiatan di posko pengarangan dana besok. Luar biasa. Berarti mungkin nanti malam tinggal rapat kroninasi sedikit, Pak. Iya. Untuk panitian-panitianya, agar nanti besok bekerjanya lebih lancar, lebih enak, Pak. Iya, betul. Dan kemudian, Pak, tadi untuk amunisinya apa aja, Pak? Itu ada surat edaran juga. Mulai dipasang di rumah-rumah warga. Kemudian, pita Palestina nanti akan dipasang di baju, di tim pengarangan dana. Kemudian, ada kotak lunasi, kita persiapkan juga. Dan banner yang akan dipasang di posko. Ya, sebentar itu aja, Pak. Pokoknya, semoga besok acaranya berjalan lancar, Pak. Amin. Dari hari Rabu sampai dengan hari? Rabu sampai hari Minggu. Hari Minggu, ya? Oke. Terima kasih, ya, berarti ya. Iya, sangat-sangat. Ya, Assalamualaikum, Pak. Ulan, Pak RT Farli juga teman-teman sempat diskusi tadi malam. Juga menyiapkan pita, ya. Pita ini untuk para kerua atau mungkin panitia yang biasa akan melaksanakan donasi atau mungkin pengalangan dana untuk Palestina. Malam, kita juga sudah menyiapkan. Nah, ini buat apa ya, Pak RT? Itu buat di Kardus. Oh, buat di Kardus, ya? Oke, nanti ditampil di Kardus. Bahkan ini bendera Palestina sudah familiar banget. Dan di sini durasi saikhlasnya untuk saudara kita di Palestina. Kemudian Karantaruna, ini Hujati Bulak, dan juga RW 01, Kelurahan Jatimulya. Ini surat apa, ya? Surat RDR. Oh, ya, RDR untuk warga. Warga. Untuk warga, RT06, RW 01, Kamu Jatimulya. Jadi, memang ini kita sudah resmi banget di Siawe, ya. Bahkan, ini dari RT06, ada cap dari Pak RT. Pada tangan sekretaris, ya. Bahkan, oh, ya, ini pada tangan Ketua Karantaruna, Hujati 01. Jadi, untuk Anda siapkan infok terbaik. ACT telah memberikan spanduk, ya, untuk kita kerja besok dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Nah, ini apa namanya spanduk yang kita dapatkan. Ada berapa spanduk, ya, Mas? Habis, ya? Ada tiga, loh, Mas. Ada tiga, ya? Oke. Ada tiga. Pokoknya, kita kudus semangat, nih, untuk para teman-teman, ya. Agar nanti, apa ya, kita maksimal hasilnya, ya. Mendapatkan hasil maksimal. Dan, apa ya, paling tidak, mungkin raket belestina, ya. Raket belestina yang ada di sana bisa merasakan bantuan dari kita, ya, nggak? Tentunya dengan, apa, minta ridho Allah SWT, dan ini kita adain Hujati Bulag, kemudian RW 01, Kelurahan Jatimulia. Dan juga ada kerja sama dengan Karantaruna, unit 01, Kelurahan Jatimulia. Ya, baik-baikin Hujati Bulag, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Saya Syantra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.